Putri Harum dan Kaisar Jilid 33 Malam makin larut, hawa dingin serasa menggigit tulang Sepasang suami istri tua itu saling berpelukan untuk melawan dingin Si istri susupkan kepalanya ke dalam dada seng suami Sedang si suami mengusap-usap kepala istrinya Tak berapa lama, mereka teridur Dan dengan begitu maksud untuk membunuh kedua anak muda, lenyap dalam impiannya Keesokan harinya, ketika Kehok dan Hiang Hiang bangun Mereka tak dapatkan Tian San Siangeng di situ Heran, mereka dibuatnya Lihat, apa itu tiba-tiba Hiang Hiang berseru Kehok berpaling ke arah yang ditunjuk Hiang Hiang Di atas sebidang pasir terdapat tulisan yang berbunyi Kalau tidak memperbaiki kesalahan, tentu kami ambil jiwa kalian Tulisan itu besar-besar Terang ditulis dengan pedang Kehok kerutkan alisnya untuk memecahkan artinya Hiang Hiang tak mengerti huruf Han Maka ditanyakannya kepada Kehok Untuk menjaga jangan sampai nona itu bersedih hati Kehok memberi keterangan lain Mereka bilang ada mempunyai urusan penting Maka akan pergi lebih dulu Hiang Hiang mengelah nafas Katanya, kedua suhu dari ciciku itu sungguh baik sekali Dan belum lagi ucapannya itu selesai Tiba-tiba ia loncat berbangkit Katanya dengan kaget Dengarlah segera Kehok mendengar juga suara long-longan binatang yang seram sekali Kawanan Serigala, ayo, kita lekas-lekas lari serunya cepat Keduanya segera mengemasi tenda dan barang-barangnya Lalu cemplak kudanya Tapi pada saat itu Kawanan Serigala telah muncul Beruntung kuda mereka adalah kuda istimewa Dalam sekejaban saja dapatlah mereka meninggalkan kawanan Serigala itu jauh di belakang Kawanan Serigala itu sangat lapar Segera mereka mengejar mati-matian Sekalipun sudah ketinggalan jauh Namun mereka tetap mengejar dengan membawai jejak orang Kira-kira lari setengah harian Kehok merasa sudah aman lalu berhenti untuk minum Tapi baru saja ia hendak membuat Api untuk membakar daging Tiba-tiba kawanan Serigala sudah muncul lagi Bergegas-gegas keduanya melarikan kudanya lagi Hampir petang, betul-betul kawanan Serigala itu sudah tak kelihatan Mereka lalu memasang kemah untuk beristirahat Kira-kira tengah malam, selagi keduanya tengah enak-enak tidur Kuda putih itu meringkek-ringkek keras Dan kakinya menyepak-nyepak Sehingga kehlok terbangun Kiranya kawanan Serigala itu sudah mendatangi pula Hiang-hiang juga tersedar Tanpa mengukuti pendanya lagi Dengan membawa kantong air dan makanan Keduanya terus naik kuda larikan diri Dikejar-kejar secara begitu Mereka jauh mengarungi padang pasir yang luas Namun kemana saja Kawanan Serigala itu tetap mengejar Keruan saja kuda mereka menjadi sangat kepayahan Kuda merah dari Hiang-hiang sudah tak kuat lagi Dan roboh ke tanah terus putus nyawanya Kini terpaksa kuda putih itu harus dimuatitan kehlok dan Hiang-hiang Sudah tentu, larinya pun makin berkurang cepat Pada hari keempat Mereka tak dapat meninggalkan kawanan Serigala itu dalam jarak jauh Ah, kalau saja bukan kuda sakti ini Lari sehari semalam saja Tentu sudah mati kepayahan Dia dapat bertahan sampai tiga hari Tapi kalau harus lari lagi untuk setengah hari saja Ia pun tentu mati payah juga Pikir kehlok Tak antara lama, di sebelah depan tampak ada segerombolan pohon Kesitulah kehlok berhenti Perlu untuk memberi istirahat pada kudanya Bersama Hiang-hiang dia membuat dinding dari pasir yang ditumpuk tinggi Di atasnya ditarungi dahan-dahan dan daun-daun kering Lalu dibakarnya Jadi kini mereka berdua dengan seekor kudanya Berada di tengah-tengah lingkaran api Pada lain saat Munculah kawanan Serigala itu Binatang itu Paling takut api Mereka hanya mondar-mandir di sekeliling luarnya Tak berani dekat-dekat Nanti kalau kuda kita sudah cukup kuat Kita menerjang keluar Kata kehlok Apa kita dapat menobros keluar Tanya Hiang-hiang Sebenarnya kehlok tak terlalu yakin Namun untuk menghiburnya Terpaksa dia menjawab dengan pasti Melihat bagaimana tubuh Serigala-Serigala itu kurus kering Karena kurang makan Hiang-hiang merasa kasihan Mendengar itu Tan Kehloa hanya ganda tertawa Pikirnya Saking berhati walas asih Pikiran darah ini pun lucu Sedang kita bakal menjadi makanannya Masa masih merasa kasihan pada mereka Kan lebih baik mengasihani diri sendiri Sebentar memandang kepada wajah Hiang-hiang yang merah dadu itu Kemudian mengawasi gigi dan kering Dari Serigala-Serigala yang tampak Runcing-runcing panjang itu Serta berketesan air liurnya Tergetarlah hati Tan Kehlok Perasaan Hiang-hiang tajam sekali Tau ia mengapa orang muda itu Memandangnya dengan metu yang menyayang Terang kalau kesempatan untuk lolos Kecil sekali Dihampirinya si anak muda Kemudian dipegang tangannya Didampingmu Tak ada yang ku takutkan Kelak kalau binasa Kita berdua masih dapat berkumpul Di sorga loka Demikian katanya Kehlok tempelkan tangan si nona ke dadanya Pikirnya Aku tak percaya akan sorga loka Kelak ia berada di atas Sebaliknya aku meringkuk di neraka Dengan berpakaian serba putih Ia akan bersandar pada langkan emas di Nirwana Apabila ia mengenangkan aku Ia pasti akan mengucurkan air mata Butir-butir air matanya tentu harum juga Bila menetes jatuh Di atas bunga Bunga itu pun Tentu Akan Lebih Cantik lagi Hiang-hiang menatap wajah kehlok Siapa nampak bersenyum Tapi wajahnya kelihatan bersedih dan mengelah nafas Ketika hiang-hiang hendak memejamkan mata Tiba-tiba dilihatnya di antara dahan-dahan dan daun-daun itu sudah ada yang hampir terbakar habis Apinya pun hampir padam Tersentak bangun Ia terus menambah dahan pembakar lagi Justru pada saat itu Tiga ekor serigalah menobros masuk dari bagian yang padam apinya itu Kehdok sebat sekali sudah menarik hiang-hiang ke belakang Dalam pada itu, kuda putih tadi sudah dapat menyepak keluar seekor serigala Sekali bergerak Kehdok berhasil memegang batang leher seekor serigala Terus dihantamkan ke arah serigala lainnya Tapi binatang itu dapat menghindar, lalu menerjang penyerangnya Sedang ada dua ekor lagi yang menerjang masuk dari tempat tadi Dengan sekuat-kuatnya tenaga kehlok lontarkan serigala yang dipegang itu ke arah mereka Hingga seketika binatang itu bergelundungan saling gigit Selagi begitu, kehlok menyembat sebatang dahan yang masih terbakar Hendak dipukulkan pada salah seekor serigala Tapi binatang itu dengan menyeringai buas, menerkam ke arah tenggorokannya Sebat sekali, ketua hang HWA-HWA itu susupkan batang dahannya ke dalam mulut si binatang Terus sampai ke dalam perut Karena kesakitan hebat, binatang itu loncat keluar lingkaran, berkuik-kuik di tanah Kawan-kawannya bergelombang datang dan saling gigit Sekali membau darah, sekejap saja serigala yang sial itu, tinggal tulang saja Kehlok tutup lagi lubang tadi dengan bahan bakar Ternyata kayu bakar itu tinggal sedikit Kehlok coba akan berusaha mencari lagi Beruntung pohon-pohon berada Di belakang, hanya terpisah belasan tombak jauhnya Dengan menenteng kau kiam tun, pedang berperisai, dan memegang banderingan cusoh Dia suruh hiang-hiang nyalakan api lebih besar Hati-hatilah kata hiang-hiang Dengan memutar banderingan, Tan Kehlok menobros keluar Dia gunakan ilmunya mengentengi tubuh, loncat ke tempah di pohon Secepat itu juga, kawanan serigala menerjang Yang pertama, dua ekor telah remuk kepalanya terhantam banderingan Dan dua-tiga kali loncat, Kehlok sudah mendekati pohon Pohonan di situ pendek-pendek, mudah dirangsak serigala Dengan kau kiam tun untuk melindungi diri, Tan Kehlok gunakan sebelah tangannya untuk kumpulkan dahan-dahan kering Berpuluh-puluh ekor serigala mengerumuninya Mereka mengancam hebat Tapi setiap kali menerkam, Kehlok dapat memukulnya mundur dengan kau kiam tun Perisai yang mempunyai sembilan ujung pedang bengkok Setelah dapat sebongkok besar, Kehlok berjongkok untuk mengikat dengan cusohnya Tiba-tiba seekor serigala yang buas loncat menerkam Sekali putar kau kiam tun, binatang itu tertusuk mati Tapi karena pedang pada perisai itu bengkok seperti kait, binatang itu tertancap tak bisa lepas Kehlok buru-buru menariknya terus dilemparkan kepada kawanan serigala itu, yang terus ramai-ramai memakannya Menggunakan kesempatan itu, dia berhasil kembali ke dalam lingkaran berapi tadi Hiang-hiang menyambut dengan girang sekali sambil susupkan kepalanya ke dada orang Untuk mendekat tubuh si nona, Tan Kehlok lempar bongkokan kayu ke tanah Sesaat kemudian, ketika ia mendongak, ia menjadi terkejut tak terkira Kiranya dalam lingkaran api itu ternyata sudah bertambah Dengan seorang lelaki yang bertubuh tinggi besar Pakaiannya compang-camping tak keruan, tangannya menghunus pedang, badannya berlumuran darah Dengan tenang dan dingin orang itu menyandang Tan Kehlok Dia bukan lain jalan seteru besarnya, Hwe Chiu Poan Koan Tio Chiao Chong Pertemuan yang tak disangka-sangka membuat keduanya hanya saling pandang, tanpa berkata suatu apa Dia lari dari kawanan serigala Mungkin karena melihat api kita ini, dia menobros kemari Lihatlah, bagaimana payah rupanya itu, kata Hiang-Hiang Hiang-Hiang menuang air dalam sebuah cangkir, lalu diberikan pada Chiao Chong Siapa terus menegaknya habis sekaligus Dengan lengan baju, dia pesut keringat dan noda darah di wajahnya Tiba-tiba Hiang-Hiang menjeret kaget, demi teringat bahwa orang itu ialah pembesar utusan kaisar yang pernah bertempur dengan Tan Kehlok ketika di markas besar Jenderal Tio Hwe I dulu itu Kemudian pernah bertempur dengan Bun Tai Lei dalam lubang perangkap tempoh hari Dengan terlongong-longong, nona Ui itu mengawasi Chiao Chong Mari, silakan kawan seru kehlok siap dengan kau kiam tun dan cusohnya Chiao Chong mengawasi dengan meti melotot Tiba-tiba dia terhuyung jatuh ke belakang Kiranya setelah menolong Horta, ia hendak terus mengejarkan kehlok Tapi di tengah jalan ia berpapasan dengan kawanan serigala Horta mati dimakan binatang-binatang buas itu Dia sendiri berkat kepandainya yang liai, berhasil lolos Sehari semalam penuh, dia larikan kudanya, sehingga tunggangannya roboh mati kepayahan Dengan menahan lapar dan dahaga, ia lari berjalan kaki Sehari penuh Ketika menampak ada api, ia paksakan diri untuk menghampiri Siapanya nah di situ ia bertemu dengan ketua Hong Hwa Hwa Tapi saking kepayahan, tenaganya menjadi habis Tadinya karena hatinya keras, ia paksakan dirinya sekuat-kuatnya Tapi ternyata pada saat itu, betul-betul ia tak kuat lagi Terus roboh tak sadarkan diri Hendak Hiang-Hiang maju menolongnya, tapi keburu ditarik oleh Tan Kehlok Orang itu berbahaya sekali, jangan kena diakali kata pemuda itu Setelah beberapa saat masih tak berkutik, barulah keduanya menghampiri lebih dekat Hiang-Hiang percikan air dingin pada keningnya, dan memberinya minum susu kambing Sesaat kemudian, Chiao Chong bisa sadar Dia minum secangkir lagi, lalu tidur pula Kehlok diam-diam bersyukur, karena rupanya Allah mengirim orang jahat itu jatuh ke dalam tangannya Untuk menghabisi jiwanya, adalah mudah sekali Namun hati nuraninya mengatakan bahwa membunuh orang yang tak berdaya itu Bukan laku seorang kuncu, gentleman Apalagi kalau mengingat Hiang-Hiang yang berhati walas asih itu Pasti kurang senang bila nampak hal yang demikian itu Namun kalau mengampuninya, bila ia sudah cukup bertenaga Dikuaktirkan ia sendiri menderita kekalahan Berpaling kepada Hiang-Hiang, dilihatnya sepasang metu nona itu mengembeng air mata Apa boleh buat, Kehlok terpaksa mengampuni sekali lagi pada penjahat itu Dalam pada itu dia mengharap, agar penjahat itu mengingat keadaan di sekelilingnya dapat diajak bahu-membahu melawan kawanan serigala Lewat beberapa saat, Chiao Chong bangun Hiang-Hiang memberikan sepotong daging akar dan membalut luka 1140 Lukanya bekas di gegit serigala itu Bahwa manusia itu, bagaimanapun jahatnya, tentu masih ada sekitik hati yang baik Demikian pula Chiao Chong Ia malu dan menyesal bahwa perbuatannya jahat dahulu itu telah dibalas dengan kebaikan oleh kedua orang muda itu Tiyoto Ako, kini kita sama-sama dalam bahaya permusuhan dahulu untuk sementara, biarlah kita sisihkan Kita harus bekerja sama mencari jalan lolos, kata Kehlok Benar, kalau kita bertengkar, tentu kawanan serigala yang girang, sahut Chiao Chong Kembali dia mengasuh untuk pulihkan tenaganya Kehlak kalau dapat lolos dari kawanan serigala ini, lebih dulu akanku bersihkan kongcu itu, baru dapatku bawa si cantik itu Untuk itu, Baginda tentu akan menganugerahi hadiah yang besar, diam-diam dia merenung Tidak demikian dalam pikiran Tan Kehlok Waktu itu dia sedang mencari daya bagaimana bisa lolos dari bahaya kepungan serigala Teringat olehnya bagaimana tempoh hari Cheng Tong telah membuat long, yan, asap kotoran serigala, untuk menyampaikan berita Begitulah dengan gunakan cusoh, dia berhasil menggaruk setumpu kotoran serigala, lalu dibakarnya Segulung asap yang tebal, membubung ke udara Taruh kata ada orang yang melihatnya, mereka pun tak nanti berani menolong kemari Kecuali ada ribuan pasukan besar, barulah kawanan serigala itu dapat diusir, kata Chiao Chong menggelengkan kepala Tahu juga bagaimana kecil harapan itu, namun masih juga kehlok mencobanya, daripada tidak ada daya sama sekali dan mati konyol Malamnya, mereka menambah bahan bakar lagi dan bergiliran tidurnya Orang itu jahat sekali, kalau aku tidur, harap kau berhati 1141 Hati mengawasinya, bisik kehlok pada hiang-hiang, siapa kelihatan mengangguk Kehlok taruh tumpukan kayu itu di tengah-tengah antara dia dengan Chiao Chong Ini untuk menjaga, apabila dia sedang tidur, jangan sampai Chiao Chong berbuat jahat Sampai tengah malam, kawanan serigala itu melolong makin riuh Ketiga orang itu kaget terbangun Ternyata ribuan serigala itu tengah mendungap ke atas sambil meraung-raung dan melolong-lolong menyeramkan sekali Sampai pun serigala yang sudah dijinakan menjadi binatang pemburu masih juga kebiasaan itu diteruskan Keesokan harinya, kawanan serigala itu masih berkeliaran di sekitar lingkaran api belum mau pergi Satu-satunya harapan dalam pikiran kehlok, mudah-mudahan ada kawanan ontaliar yang menyasar ke situ Barulah serigala-serigala itu mau tinggalkan tempat itu untuk mengejar mangsa baru itu Tiba-tiba dari kejauhan, kembali ada segelombang serigala mendatangi Selaka, kawanan mereka datang lagi, kehlok kerutkan jidatnya Di antara kepul debu, tiba-tiba ada tiga penunggang kuda lari mendatangi Di belakangnya tampak beratus-ratus serigala mengejarnya Ketika sudah dekat, kawanan serigala di seputar lingkaran itu, lari menyambutnya Kini ketiga orang itu terkepung dari dua jurusan Ketiga orang itu ternyata sangat lihai Dengan memutar senjatanya, mereka melawan mati-matian Lekas tolong mereka supaya kemari, seru hiang-hiang Ayo, kita tolong mereka kehlok ajak Ciau Cong Dengan menghunus senjata, keduanya menuju ke sana Dalam sekejap saja, terbukalah sebuah jalan darah Dan masukilah ketiga penunggang kuda tadi ke dalam lingkaran api Di atas salah seekor kuda itu, ada lagi seorang yang kedua tangannya terikat Tengkurep di atas pelananya Tubuhnya lemas tak berkutik Dilihat dari dandanannya, ia itu seorang nona bangsa Ui Ketiga penunggang kuda tadi, segera menurunkan nona itu Cici Ceng Tong sekonyong-konyong hiang-hiang menjerit kaget Terus lari menubruk tubuh nona itu Kehlok pun tak kurang kagetnya Memang nona itu, adalah Ceng Tong Hiang-hiang mengangkat tencinya itu Muka siapa kelihatan pucat pasi dan matanya tertutup Kiranya setelah Ceng Tong mengejar suhu dan sukongnya, di tengah jalan bersua dengan Semu Karena masih lemah, dengan mudah ia dapat ditawannya Dalam perjalanan pulang, Ceng Tong sengaja menyesat ikan, sehingga mereka kesasar di tengah gulun raja Kebetulan mereka lihat asap long, dan maka mereka menuju ke situ Tak tahu kalau di situ mereka hampir kehilangan jiwanya di serbu kawanan serigala Syukur ketolongan oleh Tan Kehlok dan Ciaw Chong Jangan dekat kemari, kau mau apa bentak Kim Piau sambil kibaskan lak hou jah sewaktu Kehlok akan menghampiri Ceng Tong Pada saat itu, Ceng Tong telah sulman Demi dilihatnya Kehlok dan adiknya berada di situ, ia terlongong-longong Lekas suruh mereka lepaskan Cici, hiang-hiang merata pada Kehlok Kalian ini siapa mengapa kalian tawan, sahabatku segera Kehlok tegur Kim Piau Belum Kim Piau menyahut, Iplui segera maju ke muka Dia awasi ketiga orang itu dengan dingin Katanya, Jiwi tadi telah mengulurkan pertolongan, lebih dulu di sini aku haturkan Terima kasih Mohon tanya nama kalian yang mulia Belum Kehlok menyahut, tiba-tiba Ciaw Chong telah mendahulunya Dia adalah ketua Hang Hwa Hwa Tan Kehlok seketika Sam memelengat Dan Mohon tanya Chuan sendiri punya nama kembali Iplui bertanya Aku yang rendah orang si Tio, nama Ciaw Chong Jawab Ciaw Chong dengan tembrang Didahului oleh suara di hidung, Iplui berkata Hektometer, kiranya Hwe Chiu Poan Koan Tak mengherankan kalau kalian berdua sedemikian lihainya Dia pun lalu perkenalkan diri mereka Diam-diam Tan Kehlok mengeluh dalam hati Belum lagi bahaya serigala terhindar Kini tampil pula empat orang lawan yang tangguh Dia mengambil putusan, lebih dulu hendak berusaha membebaskan Ceng Tong Baru nanti melihat keadaan selanjutnya Ku minta segala permusuhan antara kita ditangguhkan lebih dahulu Kita sedang menghadapi kawanan serigala Adakah saudara-saudara punya daya yang sempurna? Tanyanya kemudian Pertanyaan itu membuat Sammo saling pandang Tanpa dapat menjawab Kita mengharapkan saja petunjuk dari Tantang Keh Akhirnya Hafatai menjawab Kalau kita bersatu, mungkin ada harapan lolos Kalau tidak, tentu akan jadi makanan serigala Kata Kehlok Itlui dan Hafatai mengangguk setuju Sebaliknya Kim Piau mendongkol Karena itu, akan kumohon agarku loheng ini suka lepaskan sahabatku itu lebih dulu Kemudian kita bersama-sama memikirkan daya lolos Sambung pula Kehlok Kalau aku tetap tak melepaskannya, kau mau berbuat apa seru Kim Piau? Aha, kalau begitu, di antara kita bertuju ini Kaulah yang akan pertama menjadi makanan serigala Kehlok tertawa Ngacol Justeru akulah yang akan mengambil kau untuk makanan serigala itu Bentak Kim Piau sembarik kibaskanlah toh ojah Oh, jadi biar bagaimana kau tetap tak mau lepaskan sahabatku itu? Baiklah Andai kata aku tak mau berkelahi dan membiarkannya saja Dalam keadaan seperti ini belum tentu kita semua bisa hidup Apalagi kalau sampai kita berdua berhantam Entah siapa yang kalah atau menang Tapi tentu dua-duanya akan menderita Dan pada waktu itu, kita berdua pasti akan jadi makanan serigala Nah, sahabatku, coba kau pikir masak-masak mendengar kata-kata ancaman yang tenang itu Eplui segera membisiki Kim Piau supaya lepaskan dulu Cheng Tong Nanti baru berdaya lagi Tapi Kim Piau, si Mat Sukerang yang mana mau lepaskan nona cantik yang diidam-idamkannya itu Dia menolak anjuran Toa Kohja Dalam pada itu, Eplui telah menaksir kekuatan sendiri dengan kekuatan lawan Dalam hal jumlah, kita sama Tapi Konon telah kesohor bahwa permainan pedang dari HWE Ciu Poan Koan itu jarang terdapat tandingannya di kalangan persilatan Tadi ku saksikan betapa lihai gerakan ketua Hang HWE AHWE itu melawan serigala Dan masih ada itu gadis, yang tentunya juga bukan Jago Sembarangan Kalau terjadi pertempuran, terang kita kalah Demikian pikir jago kuantong itu Tak sedikit pun ia menyangka bahwa Chiao Chong yang paling tangguh di antara mereka bertujuh itu Ada di pihak kuantong Semu Dan Hiang Hiang sedikit pun tak mengerti maupun tulilmu silat Ketidaktahuan inilah yang menyebabkan Eplui Juri Lalu membisiki Kim Piau Lo Ji, kau mau lepaskan apa tidak? Kalau sampai terjadi perkelahian, aku takkan membantumu Tapi Kim Piau bukan Kim Piau si Mat Sukerang Kalau dia begitu gampang-gampang menyerah Tau ia akan kemas huran nama Chiao Chong Maka ia memilih untuk pantang-tan kehlok saja yang tampaknya bertubuh lemah itu Aku sih tak berkeberatan, tapi Lak Hong Jah kau inilah mungkin tak mau Maka kalau kau dapat menundukannya tentu ia suka melepaskan nona itu Hanya kita ini kaum Eng Hiong, sebaiknya harus berkelahi satu lawan satu Untuk menentukan siapa yang unggul Sebenarnya dalam keadaan waktu itu, kehlok Enggan berkelahi Karena terang yang untung adalah kawanan serigala Maka ia sedikit ragu-ragu, tak lantas menyaut Jangan khawatir, aku takkan membantu siapa-apa Kata Chiao Chong tiba-tiba Kata-kata itu benar ditujukan padatan kehlok Tapi sebenarnya adalah sebagai anjuran halus pada Kim Piau Supaya jangan ragu-ragu membinasakan lawan Sudah tentu Kim Piau bersorak diam hati Serunya segera dengan congkak Kalau kau juri, jangan usil lurusan lain orang lagi Kalau berani, mari silakan Dengan tangan kosong atau pakai senjata Aku suka melayani Tiga saudaraku angkat telah terbinasa di tangan orang Hang Hwa-Hwa Maka kebetulan hari Ini akan kutuntut pembalasan Diungkatnya soal kebinasaan ketiga saudaranya itu Adalah sengaja ditujukan pada Berlui dan Hafaptai Agar mereka suka membantu Karena ia berkelahi bukan untuk kepentingan sendiri Tapi untuk menuntut balas Waktu kehlok menatap wajah cengtong Yang saat itu mengunjuk sorot metu kegusaran Kedua kaci adik ini sama-sama menaruh hati padaku Biarlah aku membalas budi mereka Kematian ku malohan akan dapat menghindarkan aku dari kesulitan Aku tak berani menjatuhkan pilihan kepada mereka Karena takut salah satu tentu akan hancur hatinya Dengan pertimbangan itu Tan kehlok segera berkata dengan suara tetap Nona ini adalah sahabatku yang akrab Sekalipun harus kubayar dengan jiwaku Tetap akan kuminta kau melepaskannya Matu cengtong bercahaya Tau ia bahwa orang muda itu masih belum padam perasaannya kepada dirinya Aku pun pertaruhkan jiwaku untuk Nona ini sahut kimpiau Bagus, kalian boleh berkelahi sampai ada yang mati Salah satu seru cengtong dengan tertawa Mendengar itu, tahulah semu bahwa orang seti itu mempunyai ganjilan dengan tan kehlok Begini sajalah Kalau kita saling berhantam Entah kau atau aku yang terbunuh Tak memberi faedah pada siapapun juga Lebih baik kita sama-sama menobros keluar Siapa yang lebih banyak sekali membunuh serigala Dialah yang menang dengan usul itu Hendak tan kehlok mengurangi ancaman serigala Segera hafatai menyatakan setuju Baik, kalau tan tangkeh yang menang Kujiko ini akan menyerahkan Nona itu padanya Tapi kalau Kujiko bisa lebih dulu membunuh sepuluh ekor Tan tangkeh tak boleh berbantah lagi kembali Tiaw Chong unjuk kelicinan lidahnya Kehlok dan Kim Piau menjadi gusar dan menolak usul jahat itu Karena membunuh serigala Keduanya tak mempunyai harapan besar untuk menang Pada pikiran tan kehlok Dengan bersenjatakan Lakhou Jah Garu pemburu harimau Tentunya Kim Piau dapat membunuh banyak sekali serigala Sebaliknya Kim Piau pun takut kalah dengan lawan Kalau hendak bertempur Aku siap mengadu jiwa Tapi kalau mengajak segala tetek bengek permainan anak-anak Aku tak sedia menemani Katanya Aku yang rendah ini Walaupun baru pertama ini berkenalan dengan kalian bertiga Namun telah lama ku dengar nama kalian yang kesohor Sedang dengan tantang keh ini Betul tempo dulu pernah bentroh Tapi sekarang hal itu tak perlu diungkat-ungkat lagi Sebagai fihat netral Akanku usulkan suatu kehl yang dapat mengakhiri persengketaan kedua belah fihat Tanpa merusakkan perhubungan masing-masing Kata Tiaw Chong pula Ipluigirang karena keterangan itu buru-buru dia menyanggapi Silakan Tio Toako mengatakan Kita pasti menurut dalam keadaan di ketung kawanan serigala Kalau saling berhantam akibatnya sama-sama celaka Bukankah kata-katamu tadi begitu Tantang keh tan kehlok mengangguk Dan kalau bertanding membunuh serigala Kujiko ini merasa keberatan Menganggap bukan Kera mencari penye Jesayan yang baik Nah, aku mengusulkan Kera begini Kalian berdua dengan tangan kosong menerjang ke arah kawanan serigala sana Siapa bernyali tikus Boleh segera lari balik dan dianggap kalah mendengar itu Semua orang sama tercekak Tahu mereka betapa kejam hati orang seti itu Dengan tangan kosong menyerbu ke dalam gerombolan serigala Siapa juga tentu akan binasa Barang siapa yang naas termakan serigala Yang lainnya segera boleh kembali ke sini Dan dianggap menang melanjutkan pula Ciaw Chong Kalau kami berdua binasa semua Lalu bagaimana tanya kehlok dengan kerutkan jidatnya Demi pengabdianku kepada seorang gagah Akulah yang akan melepaskan nona ini Cepat hafab tai memberikan janjinya Aku percaya penuh pada saudara hafab Dan nona ini pun kalian semua tak boleh mengganggunya Kata kehlok seraya Menunjuk pada hiang-hiang Biar Allah yang menjadi saksi Aku hafab tai Akan melaksanakan permintaan tantang keh Kalau sampai berhianat Biarlah aku yang pertama-tama dimakan serigala Terima kasih Saudara hafab seru kehlok seraya Rangkapkan kedua tangannya Sudah ketua hang HWA HWA itu Memperhitungkan segala kemungkinan Taruh kata tidak di kepungkawanan serigala Tapi menghadapi keempat musuh yang tangguh itu Rasanya pun sukar untuk hidup Dengan mengorbankan jiwanya Untuk menolong kedua kaji beradi itu Matipun puaslah dia Soal usaha besar untuk membangun ahalahan Biarlah terus diperjuangkan oleh saudara-saudaranya Dalam hang HWA HWE Maka cepat ia lemparkan cosohnya Dan terus menggapai pada Kim Piau Sahabatku Mari Kim Piau masih tetap memegangi lak hou jahnya Rupanya ia masih ragu-ragu Sekalipun ia bukan orang yang takut mati Namun ketika disuruh dengan tangan kosong menerjang ke dalam gerombolan serigala Hatinya merasa ngeri juga Untuk menjaga jangan sampai usulnya tadi gagal Buru-buru Kiao Chong membuat panas hati orang Aha, bagaimana? Rupanya sahabatku jari Memang hal itu sangat berbahaya Tapi Kim Piau tetap membisu Karena tak mengerti bahasanya Hiyang-hiyang hanya mengawasi perubahan wajah orang-orang itu Tidak demikian dengan Cheng Tong Tau kalau Tan Kehlok bersedia korbankan jiwa untuknya Hati Cheng Tong seperti dibetot Jangan Biar aku saja yang binasa asal kau tidak kenapa apa Serunya Biasanya Cheng Tong mempunyai pribadi yang kuat Tak mau ia sembarangan mengeluarkan perasaan hatinya Namun dalam saat-saat antara mati dan hidup itu Tanpa merasa ia berseru melarang Tapi berbareng dengan itu Segera terdengar suara berkerontangan dari sebuah lak hou jah yang dibanting ke tanah Itulah perbuatan Kim Piau Dia begitu siriakan rasa kasih yang diunjukkan Cheng Tong kepada si anak muda itu Mukanya merah seperti terbakar Dia memang berada belangasan Sekali angot, apapun tak ditakutinya Sekalipun nanti separoh tubuhku digeragoti serigala Tetap aku pantang balik lebih dulu dari dia Ayo katanya segera Keho memberi sebuah senyuman pada Cheng Tong dan Hiang Hiang Terus bersama Kim Piau menerjang keluar Melihat itu, pingsanlah Cheng Tong seketika Sebaliknya Hiang Hiang hanya mengerlingkan sepasang biji matanya yang hitam bundar Tak tahu apa yang terjadi di sekitarnya itu Tahan tiba-tiba Rit Lui berteriak Karena itu, kedua arang itu pun merandek Tan Tiang Keh, kau masih menyimpan badi-badi, kata Yat Lui Memang benar keho masih membawa badi-badi pemberian Cheng Tong Dia memang kelupaan, bukan mau main surang Maaf, aku kelupaan Dia tertawa seraya mengambil badi-badi itu dan menghampiri Cheng Tong Jangan berduka Pandanglah badi-badi ini, berarti kau memandang aku, katanya mesra Pedang diserahkan pada Cheng Tong Siapa kelihatan cemas sekali sampai tak dapat mengatakan apa-apa Tiba-tiba Nona itu teringat sesuatu Bisiknya, tundukkanlah kepalamu kemari Segera kehlok seperti disedarkan Cepat dia berpaling kepada Cheng Tong Katanya, Tio To'ako, tadi aku kelupaan masih membawa badi-badi Sekarang ku minta kau menjadi saksi untuk memeriksa tubuh kami Cheng Tong segera menggelebih badan kedua orang itu Ku Juko, harap kau tinggalkan senjata murah Bahasa itu kata Ciaw Chong ketika dapatkan Kim Piao masih membawa senjata Dengan geram Kim Piao keluarkan belasan batang garpu kecil terus dibanting ke tanah Sikapnya tiba-tiba berubah, sepasang matanya seakan-akan semerah darah Secepat kilat dia menghampiri Cheng Tong, terus memeluknya Sesaat gak akan mencium si Nona, tiba-tiba punggungnya dirasakan dicengkeram orang Terus disempak ke belakang Selama masuk dalam perserikatan Kuantong Lyukmo Kim Piao sering berlatih dengan semua saudaranya angkat Dia cukup kenal siapa yang berbuat itu Dan memang itulah Hafatai Lao Ji, kau tahu malu apa tidak bentak Hafatai dengan bengis Dibanting tadi, Kim Piao agak pusing Dengan menggerung, ia loncat keluar ke arah gerombolan serigala Dengan njot kakinya, Kohok gunakan kepandainya mengentengi tubuh Sekejap saja ia sudah susul berada di depan Kim Piao Kawanan serigala yang tengah kelaparan itu, segera menyambut dalam gelombang besar Kim Piao juga lihai Dengan ilmu silat tiangkun yang terdiri dari 81 jurus Ia merupakan tokoh silat yang dimalui Tahu ia bahwa pada saat itu ia tengah menghadapi maut Maka dicurahkan seluruh perhatiannya Dua ekor serigala lantas menyerang dari dua jurusan Dia berkelit dan secepat kilat tangan kanan telah dapat mencengkeram batang leher seekor serigala Sementara tangan kiri pun dapat menangkap ekor serigala yang lain terus diangkat ke atas Dalam dunia persilatan memang ada ilmu yang disebut tengkoai Kabarnya dahulu Hiyap, seorang tokoh silat yang tangguh Ketika sedang mencari angin di luar, tiba-tiba didatangi musuh Yang mengetung dari empat jurusan lengkap dengan senjatanya Hiyap tidak membawa senjata apa-apa Terpaksa dia gunakan bangku panjang, dingklik, untuk bertempur Dalam sekejap saja, musuh-musuhnya telah dapat disapu Ada yang binasa, luka dan melarikan diri Kepandaian itu turun-temurun dan merupakan ilmu silat tengkoai Atau bangku panjang, dingklik Pun Kim Piau bermaksud gunakan serigala itu sebagai dingklik Dengan jalankan jurus dari ilmu silat tengkoai, dia menghantam ke sana-sini Dan hasilnya pun mengagumkan, karena kawanan serigala itu tak berani dekat Di lain pihak, Tan Kehlok gunakan lain macam kepandaian Sewaktu menurunkan ilmu silat pohoa jokun yang diciptakannya sendiri Maka lebih dulu Tianti Kauai Hiyap ajarimuridnya itu segala macam ilmu silat dari berbagai cabang persilatan Waktu itu Tan Kehlok keluarkan ilmu pukulan Pakat Kauai Yew Sim Chiang Yang lincah sambil lari ke sana kemari Sebenarnya ilmu itu adalah ilmu istimewa dari Witin Ho Syokong Hwe Yang Itu kepala Piau Su dari Tin Wan Piau Wak Yew Ketika bertanding lawan Chiaw Chong di Bukit Pak Kaonia Dengan ilmu itu, Ong Hwe Yang telah merangsak lawannya sedemikian rupa Hingga lawan hanya dapat memeladiri, tak berdaya untuk membalas Ketika pertempuran di Tiantan Chion Tempoh Hari Tan Kehlok pun gunakan ilmu itu untuk melayani Chiu Tiong Yang bermula kawanan serigala itu montang-manting dibuatnya Tapi karena serigala itu berjumlah besar, lagi pula sangat lapar Maka kemana saja kahok bergerak, kesitulah dia telah diserbu Karenanya, dia tak dapat bergerak dengan leluasa Buru-buru ia merogoh geretan api yang segera menyala, terus diputar-putar Sekalipun nyala api itu hanya kelak-kelik Namun kawanan binatang itu menjadi ketakutan dan mundur Mulutnya dingangakan, sikapnya seperti akan menerkam Tetapi hanya melolong-lolong tak berani bergerak Setelah Kehlok menerjang keluar Buru-buru Hiyang Hiyang menghampiri Cicinya dan bertanya C, dia kemana? Untuk menolong kita berdua, diarelah korbankan diri Sahut Ceng Tong seraya memesut air matanya Bermula Hiyang Hiyang terperanjat, tapi segera ia tertawa Kalau dia binasa, aku pun tak mau hidup Mendengar ucapan sewajarnya dari adiknya itu Tergeraklah hati Ceng Tong Bahwa Hiyang Hiyang tanpa banyak sekali pikir dan tanpa mengunjuk perasaan apa-apa Terus mengatakan begitu, terang mencintai Tan Kehlok secara mendalam Di lain pihak, Ciau Cong merasa girang ketika siasatnya berhasil Tapi dia telah menjadi terkejut sewaktu nampak Tan Kehlok dapat mengenyah binatang-binatang itu dengan kipas apinya Tapi lekas juga hatinya menjadi terhibur, karena beranggapan api itu tak dapat bertahan lama Jadi hanya soal penundaan waktu saja Sedang perhatian mitlui dan hafap tai hanya ada pada Kim Piau Bermula girang hati mereka, karena Kim Piau telah unjuk kegagahan Saat itu, Kim Piau hantamkan serigala yang dipakainya sebagai senjata tadi Kepada seekor serigala yang lompat menyerang dua-duanya adalah serigala buas yang kelaparan Maka mereka lantas saling gigit, yang satu menggigit muka, yang satunya menggigit engkuk Kedua-duanya sama berlumuran darah Melihat darah, kawanan serigala itu tambah kalap Serentak mereka menyerang Kim Piau Dan pada lain saat, dua ekor serigala yang dicengkeram tangan kanan dan kiri Kim Piau tadi Telah dibuat rebutan makan oleh kawan-kawannya Sekejap saja, serigala yang di tangan kiri, tinggal kepalanya Sedang yang di tangan kanan, tinggal bebokong dan ekornya Kini Kim Piau terancam bahaya Hendak dia mencoba tangkap lain serigala lagi, tapi binatang-binatang itu sudah pandai Setiap tangan Kim Piau bergerak, mereka membuka mulut terus akan menggigit Terlambat sedikit saja, sebelah Tangan Kim Piau tentu sudah tergigit Dan berbareng itu, dari arah kanan ada dua ekor serigala yang lompat menerjang Terhadap watak yang kejam dan suka paras cantik dari Kim Piau itu, sebenarnya Havap Tai tidak puas Tapi orang Mongol ini ada seorang laki-laki yang berambekan tinggi Berbareng mencabut Juwan Pian dari pinggang, dia kedengaran berteriak Lutua, aku akan menolongnya belum sempatit Lui menjawab Ceng Tong sudah mendahului mengejek Apakah kuantong liukmu bukan laki-laki? Tak punya kehormatan Havap Tai merendek Juga keadaan kedua orang yang berada di tengah bahaya maut itu pun telah berubah Nyala kipas api yang dibawatan kehlok hampir habis Buru-buru dirobeknya lengan bayunya untuk disulut Dalam pada itu, ia bergerak mendekati pohon Mendadak dua ekor serigala yang buas, loncat menerkam Dia cepat mendek, terus menyusup ke bawah Sembari patahkan sebuah cabang pohon Terus berputar dan menghantam salah seekor penyerangnya itu Kepala serigala itu hancur, otaknya berhamburan Terus diserbu oleh kawan-kawannya sendiri yang kelaparan itu Penyerangan terhadap ketua Hong Hwa Hwa itu agak kendor Ini digunakan olehnya untuk memotes sebuah dahan kering Yang setelah dibakar terus diputar untuk mengusir serigala Dan begitu ada kesempatan, dia potes lagi ranting-ranting kayu untuk bahan bakar Dengan begitu kehlok seperti membuat sebuah lingkaran api di sekeliling dirinya Cheng Tong dan Hiang-Hiang sangat kelembira melihat dia dapat mengatasi bahaya Sebaliknya Kim Piao agak kelacur Ingin dia menirutan kehlok, tapi ia tak membawa geretan api Jalan satu-satunya, ia terpaksa tempur binatang-binatang itu secara mati-matian Anggaplah tantang teh yang menang tiba-tiba hafap tai berseru pada Cheng Tong Seraya memotong tali yang mengikat tangan si Nona Lalu katanya pula, dan sekarang akan kutolong dia dengan memutar Juantian jago Mongol itu menerjang keluar Baru beberapa tindak jauhnya, kawanan serigala bergelombang menyerbunya Malah pahanya dua kali kena tergigitlah pun dapat membunuh dua ekor serigala besar Namun tetap tak dapat maju Losu, kembalilah hitlui cemas memanggilnya Hafap tai kembali untuk mengambil sepotong dahan yang terbakar, terus akan menerjang lagi Tapi jaraknya sangat jauh dengan Kim Piau, siapa waktu itu sudah dihampiri kawanan serigala pula Tantang keh, kau menang Sahabatmu telah kami bebaskan Berlakulah murah untuk menolong saudara kami itu demikian Hafap tai berteriak sekeras-kerasnya Kehlok kelihatan melirik dan tahu Cheng Tong betul sudah dilepaskan Dia girang Untuk menghadapi kawanan binatang buas ini, tambah seorang sahabat ada lebih baik, pikirnya Maka cepat ia melemparkan sebatang dahan kayu terbakar pada Kim Piau Sambutlah serunya Kedua lengan dan kaki orang shiku itu sudah berlumuran darah Begitu menyanggapi dahan api itu, terus diputarnya kawanan serigala itu terpaksa mundur Dan Kim Piau menuju ke tempatan kehlok, siapa kembali lempari sebatang dahan api lagi Dengan memegang dahan api di tangan kanan kiri, Kim Piau pulih keberaniannya Kita bekal lagi sebongkok ranting seru kehlok Begitulah setelah keduanya membawa sebongkok ranting kayu, terus menuju ke tempat lingkaran api tadi Dengan melolong riuh rendah, kawanan serigala itu memberi jalan pada mereka berdua Begitu dekat, hiang-hiang sudah lantas pentang kedua tangannya untuk menyambutkan kehlok Siapapun sudah loncat masuk Tahan, biar dia yang masuk dulu cepat cengtong mencegahnya Kehlok sadar, ia merandek sebentar dan berpaling ke belakang untuk mempersilahkan Kim Piau masuk dulu Benar kehlok telah menolong jiwanya, namun dalam perjanjian tadi ada disebut siapa yang kembali masuk lebih dulu, dianggap kalah Dia kuatir orang shiku itu main licik Dengan metu berapi api, tiba-tiba Kim Piau timpukan dahan api kemukatan kehlok Dan menyusul tangannya mendorong punggung orang, maksudnya supaya terdorong masuk ke dalam lingkaran tadi Tapi kehlok egoskan tubuhnya ke samping, dan tangan Kim Piau lewat di sisinya Namun orang shiku itu tak berhenti sampai di situ Dahan api yang satunya, dilontarkan ke muka orang lagi Tapi ternyata luput karena tan kehlok keburu tundukah kepalanya ke bawah Kim Piau susuli sebuah jotosan Malah belum lagi jotosan itu tiba, jotosan yang kedua menyusul Inilah keistimewaan dari ilmu silat tiangkun, cepat sebat Melihat kelicikan orang titik kehlok gusar sekali Dengan tangan kanan ia akan tutup pergelangan tangan orang Sedang tangan kirinya mengancam ke muka orang Itulah salah satu jurus dari ilmu silat poho ajokun Yang gunakan ujung jari seperti pedang Seumur hidup Kim Piau belum pernah saksikan ilmu silat yang aneh semacam itu Untuk menghindari, terpaksa ia bergerak mundur Dan ini justru tepat menginjak kepala seekor serigala Saking kesakitan, binatang itu meraung keras sekali Kehlok masih gemas, ia rabu lawannya dengan jurus-jurus berbahaya dari pekko ajokun Menghantam, menabas, menotok dan menyodok Itulah dan orang-orang yang berada dalam lingkaran api itu Bukan main kaget dan herannya melihat gerak ilmu silat si anak muda yang luar biasa itu Sepasang jari tangan kiri ketua Hang Hwa 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 itu Mengancam jalan darah tai yang hiat pada pelipis Kim Piau Siapa buru-buru menangkisnya dengan sebuah pukulan Dia pastikan, Tan Kehlok tentu mundur menghindar Tapi ternyata tidak Hanya mengirim sebuah tendangan yang tepat mengenai paha Kim Piau Siapa menjadi sempoyongan Dan dalam saat itu, tau-tau pukulannya tadi kena ditangkap lawan Terus akan ditariknya Kim Piau kaget dan kerahkan tenaga untuk menarik Tapi baru saja dia menarik Musuh batal menarik dan berbalik mendorongnya Sudah tentu tak tertahan lagi Ia terjerumus ke belakang Kalau sampai jatuh, hebatlah akibatnya Dia tentu akan dibuat pesta oleh kawanan serigala Maka semua orang sama berteriak kaget Tapi Kim Piau juga lihai Dengan gerak lehai tafing atau ikan lelem letik loncat ke atas Tiba-tiba ia mencelat ke atas Raya kasih kerja pukulannya kepada seekor serigala Dan dengan berjumpalitan Akhirnya dia berhasil jatuhkan kakinya ke tanah Tan Kehlok membarengi melesat ke sampingnya Dua kali jarinya menutup Satu pada lutut dan satu pada pantat Selaka-celaka seru Kim Piau yang walaupun tak dapat bertahan untuk berdiri Masih coba akan tekankan kedua tangannya untuk loncat lagi ke udara Kawanan serigala datang mengerumeni lagi Tapi Kehlok lebih cepat Punggung Kim Piau dicengkeram, terus diputarkan Tapi Kim Piau betul-betul bandel Sekalipun separoh tubuhnya bagian bawah tidak dapat berkutik Masih dia coba berlaku dekat Sepasang kepelannya maju berbareng Menjotos dadatan Kehlok Maksudnya hendak mati bersama-sama Bangsat keras kepala memaki Kehlok Jari tangan kirinya kembali menutup jalan darah Tiong Hu dan Soan Ki Sehingga baru kepelan Kim Piau melayang Lengannya dirasakan lemas dan teklok Dengan memutar tubuh Kim Piau Kehlok loncat menghindar dari terkaman serigala Terus akan melemparkan tubuh lawannya itu ke arah serigala yang berada di tempat jauh Jangan dibunuh Ceng Tong berseru keras-keras Kembali Tan Kehlok disedarkan dari keburu napsunya Ah, dengan membunuh penjahat ini Aku tetap terancam Terutama mengikat permusuhan hebat pada Kuantong Lyokmo Lebih baik kuampuni Dengan budi itu Mungkin kalau nanti bertempur dengan Ciaw Chong Mereka bertiga tentu berdiri di fihat netral Pikirnya Sebagai gantinya Orang Shiku itu dilemparkan ke dalam lingkaran api Dengan ia sendiri terus menyusul masuk Hafat Tai menyanggapi tubuh Kim Piau Dengan begitu Pertandingan kali ini telah dimenangkan Kehlok Segera pemuda ini hendak menghampiri Ceng Tong dan Hiang-Hiang Tiba-tiba Ceng Tong berteriak Awas, belakang Kehlok cepat mendek ke bawah Dan dua ekor serigala besar melayang melalui kepalanya Kiranya Itulah dua ekor serigala yang sudah kalap karena laparnya Terus menerjang masuk Yang seekor Langsung menerkam Hiang-Hiang Syukur Kehlok berlaku sebat Ia loncat memburu dan menarik ekornya Serigala itu menggerung kesakitan Terus balik menyerang Di samping itu kawannya juga berbareng menerjang Tapi Kehlok menghantam kena leher salah seekor Yang terus berguling ke tanah Sambutlah ini Ceng Tong Tong lemparkan badi-badinya Barang mana begitu disanggapi oleh Tan Kehlok Terus ditusukan kepada serigala yang menerjang tadi Serigala ini luar biasa besarnya Dan gesit sekali dua kali Tan Kehlok menusuk Dua kali dapat dihindari Berbareng itu Kembali ada tiga ekor serigala yang menyerbu masuk Yang satu dapat dibanting keluar oleh Hafatai Yang satu lagi dibatas putung oleh Kiao Chong Sedang yang lainnya sedang dihajar oleh Hitlui Buru-buru Hafatai tambahkan bongkokan Dahan-dahan kayu yang dibawa Tiem-piau tadi ke tempat yang berlobang Barulah kawanan serigala itu menyingkir Saat itu Kehlok pura-pura menyerang ke sebelah kiri Ketika si serigala menghindar ke kanan Cepat sekali badi-badi ditarik dan ditikamkan ke sebelah kanan Karena sukar menghindar Serigala itu pentang mulutnya menggigit ujung badi-badi Kehlok mendorong ke muka sekuat-kuatnya Tapi sekalipun lidah serigala itu kepotong Dia tetap matikan menggigit badi-badi Juga ketika Kehlok menarik ke belakang Tetap mulut serigala itu tak mau melepasnya Sampai badan binatang itu terangkat naik Tetap binatang itu pantang lepaskan gigitannya Kehlok agak gelisah karena serigala yang seekor tadi Menyerang lagi Buru-buru dia berkelit ke samping Mengangkat kaki dan mendupa keluar serigala itu dari lingkaran api Setelah itu, dia gunakan tangan kiri untuk menghantam batu serigala yang menggigit badi-badinya tadi Binatang itu mundur ke belakang dan Kehlok rasakan tangannya longgar Sebuah pedang tercabut keluar Hawa dingin membuat orang-orang merasa bergidik Sinarnya memencar jernih kehijau-hijauan Dan yang tak kurang mengherankan adalah serigala itu sendiri Hantaman Kehlok telah meremukan kepalanya Namun mulutnya masih menggigit sebatang badi-badi Padahal terang badi-badi itu ada juga dalam tangan Tan Kehlok Dari manakah badi-badi di mulut serigala itu? Kehlok maju selangkah Dengan tiga jari tangan kirinya Dia jepit badi-badi di mulut serigala Terus ditarik sekuat-kuatnya Dia adalah seorang ahli tutuk yang lewekangnya sangat lihai Namun mulut serigala yang sudah putus nyawanya itu Tetap terkancing seperti terpaku Saking gemasnya Kehlok tabas betang kepala binatang itu dengan pedang pendeknya yang mirip badi-badi itu Dan buah kepala itu tahu-tahu menggelinding jatuh semudah memotong sayur Heran dia dibuatnya atas ketajaman badi-badi itu ketika diperiksa agak dekat Segera dia rasakan hawa dingin yang membuat berdidik bulu Roma Ujung badi-badi itu berkilau-kilau cahayanya Bukan lagi badi-badi pemberian cengtong dulu Hanya anehnya, tangkainya masih seperti tangkai badi-badi yang bermula Karena penasaran, dipungutnya badi-badi yang terselip di mulut serigala tadi Ternyata tengahnya kosong, mirip seperti sarung badi-badi Dimasukannya badi-badi tadi ke sarung itu, kiranya pas sekali Kiranya badi-badi itu adalah sebilah pokiam yang mempunyai dua lapisan Sarungnya saja sudah merupakan senjata tajam yang hebat Siapa tahu, dalamnya masih terdapat sebuah pedang pusaka yang dapat dibuat memotong segala logam Ketika menyerahkan kepada anak muda itu, cengtong mengatakan bahwa badi-badi atau pedang pendek itu Menurut sejarahnya, mengandung rahasia besar Namun selama itu, tiada seorang yang dapat menemukan Kalau tidak ada peristiwa serigala itu, tiada nanti rahasia itu terbongkar Memegang pusaka itu, bukan buatan kegirangan kehlok Dia menggapai pada kaji beradik itu, dan merundingkan Kero meloloskan diri Sengaja mereka berbahasa UI, sehingga Chiao Chong dan Sammo itu tak mengerti maksudnya Waktu itu Rit Lui telah dapat menghantam mati serigala musuhnya tadi Dengan belati, dipotongnya keempat paha binatang itu, lalu dipanggang Hi, lekas buang, kalau kamu masih ingin hidup cengtong berseru tiba-tiba Mengapa? Tanya Rit Lui Kalau kawanan serigala itu membau daging bakar, mereka pasti tak tahan lagi kata si gadis Rit Lui insyap, cepat ia membuang paha serigala panggang itu Sementara itu Kim Piao telah ditutup Chiao Chong supaya jalan darahnya terbuka Luka-lukanya digigit serigala dibalut Perutnya terasa lapar sekali Ia memungut paha tadi, terus dimakannya mentah-mentah Hiang-hiang memainkan pokiam itu Ia memuji kebagusan senjata itu Tanpa sengaja, dia membuka sarung badi-badi, dan nampak di dalamnya terselip sebutir benda merah Digoyang-goyang dan dituangkan, tapi tak bisa keluar Ia mengambil tusuk kode untuk mengungkit, dan sebutir pil kecil menggelundung keluar Pil itu terbungkus lilin oleh hiang-hiang diberikan pada kehlok Bagaimana kalau kita pecah lilin pembungkus ini? Tanya pemuda itu pada cengtong Cengtong mengangguk Sekali pijit, lilin pembungkus itu pecah Di dalamnya terdapat sepulung gulungan kertas kecil Kertas itu tipis seperti sayap yang krik Karena usianya, warnanya kekuning-kuningan Di atasnya tertulis beberapa huruf Ui Sedang pinggirnya ada sebuah gambar peta yang memuat gunung, sungai, gurun, dan lain-lain Ciaocong yang sedari tadi pasang meta, tahu bahwa peta itu tentu menyimpan rahasia Sengaja ia mondar mandir untuk menambah kayu bakar, tapi sebenarnya ia hendak mencuri liat Tapi karena bertuliskan huruf Ui, ia kecewa Kehlok bisa tulisan Ui tapi kurang sempurna Sebagian besar huruf-huruf Ui di kertas itu adalah huruf-huruf kuno Jadi ia banyak sekali yang tak mengerti Surat itu lalu diserahkan pada Ceng Tong Siapa setelah melihat dan merenungkan sampai jamah sekali Lalu menyimpan ke dalam bayunya Apa saja yang tertulis di situ tanya kehlok Ceng Tong tak menyahut, hanya terus merenung Cici tengah mengasah otak Jangan diganggu kata Hiyang-Hiyang yang cukup kenal perangai cicinya itu Jari Ceng Tong tampak menggurat-gurat di pasir, melukis sebuah bundaran Tapi terus dihapus dan menggambar lagi Setelah itu ia duduk bertopang dagu Badanmu masih lemah, jangan banyak sekali berpikir Kehlok memperingatkan Kalau belum ketemu jawabannya Biarlah lain kali saja Yang penting kita harus cari daya untuk lolos Justeru daya itulah yang sedang kupikirkan Kita harus menghindar dari kawanan serigala yang buas Dan orang-orang yang berhati serigala itu Sahut Ceng Tong seraya menuding ke arah Ciau Cong Demi mendengar kata-kata manusia serigala yang diucapkan Seng Cici itu Hiyang-Hiyang tertawa Karena baru sekali ini dia dengar istilah baru tersebut Coba kau berdiri di atas punggung kuda Pandanglah arah barat Apakah kau melihat ada sebuah gunung yang puncaknya putih? Kata Ceng Tong tiba-tiba dengan bisik-bisik Tapi Kehlok tak melihatnya Dia tunggu dan mencari-cari Sampai lama Tapi tetap tak ada Dia memberi isyarat dengan gelengkan kepala pada Ceng Tong Hektometer Kalau menurut peta ini Kota kuno itu tak jauh dari sini Tentunya puncak gunung kelihatan Ceng Tong menggerut tu Kota kuno Kehlok loncat turun dan bertanya Waktu kecil pernah ku dengar cerita bahwa Di padang pasir ini terdapat sebuah kota kuno Kota itu dahulunya indah dan kaya sekali Pada suatu hari Terbit tau fandasyat di padang pasir luas ini Bukit-bukit pasir itu tertiup terbang dan menguruk kota itu Selaksa lebih penduduk kota binasa semua Bercerita Ceng Tong Lalu berpaling pada adiknya Moai-moai Rasanya kau lah yang paling paham akan cerita itu Cobalah kasih tau padanya Memang banyak sekali macam cerita orang tentang itu Tapi tiada seorang pun yang pernah melihat sendiri Demikian hilang-hilang memulai Bukan itu saja Karena banyak sekali sudah orang yang pergi mencarinya Tapi begitu menemukannya Sedikit sekali yang kembali dengan hidup Kabarnya Di situ terdapat kumpulan besar harta berharga Pada suatu ketika penduduk kota katanya berubah menjadi setan Begitu cinta mereka pada kotanya itu Hingga sampai binasa Tetap mereka tak mau meninggalkan Ada beberapa orang yang karena tersesat Tanpa sengaja Masuk ke dalam kota itu Demi melihat sekian banyak sekali harta kekayaan Mereka terpesona berlutut mengaturkan terima kasih pada Allah Harta itu diangkut ke atas Sontah akan dibawa pulang Tapi mondar-mandir kemana-mana Mereka tak dapat keluar Kenapa tanya kehlok? Katanya Roh-roh penjaga kota takrila Dan menyesatkan mereka Kalau harta itu ditinggal Mereka bisa keluar dengan mudah Sahut hiang-hiang Haa Rasanya orang yang menemukan harta karun itu Sukar melepaskannya lagi Kata kehlok Benar Siapa yang tak ngiler melihat harta karun? Katanya Malah kalau orang berbalik meninggalkan beberapa tel terak di situ Sumur di situ akan memancurkan air jernih untuk mereka minum Cengtong ikut menerangkan Ah setan-setan penjaga kota itu rupanya temaha harta Kehlok tertawa Ada banyak sekali-sekali penduduk suku kita Karena terlibat hutang yang tak bisa dibayar Lalu coba-coba mencari tempat itu Tapi sekali pergi Mereka tak kembali lagi Ada suatu kali Serombongan saudagar telah menolong seorang yang hampir mati kehasan di tengah padang pasir Orang itik mengatakan telah berhasil menemukan kota kuno itu Tapi dia tak dapat keluar dari situ Dilihatnya di padang pasir itu ada tapak kaki orang Mengira kalau itu jejak orang lain yang lewat di situ Ia menurutkan jejak itu Tidak ada tahunya Jejak itu adalah bekas tapak kakinya sendiri Mondar mandir secara begitu Habislah tenaganya Terus roboh Rombongan saudagar kafilah itu Minta dia supaya menunjukkan letak kota kuno itu Tapi dia menolak Dengan alasan Sekalipun nanti seluruh harta karun kota itu Diberikan padanya Sedikitpun dia tak kepingin memasuki kota keramat itu lagi Wah Benar-benar menakutkan Katakah lho Masih ada yang lebih dari itu Sambung hiang-hiang ketika seorang diri orang itu Mengitari padang pasir itu Tiba-tiba seperti ada suara memanggil namanya Ketika dia menghampiri Suara itu hilang lenyap Dan begitulah dia tersesat di tengah padang sahara Dengan sekonyong-konyong menemung harta karun besar Karena keliwat girang Mungkin orang menjadi berubah pikirannya Apalagi jalanan di padang pasir itu sukar diturut Jadi mudah tersesat Katakah lho Tapi asal saja pikirannya dapat bebas dari godaan harta karun itu Dengan sendirinya tentu jernih dan bisa mencari jalan Belum tentu kalau disebabkan gangguan setan Peta dalam pedang pusaka itu menunjukkan ada jalan ke arah kota kuno itu Selah cemtong Kita tak berhasrat cari harta karun Kalau berani mengambil Roh penjaga di situ tentu membuat susah kita Pedang pusaka ini jauh lebih berguna daripada peta itu Karena dapat membacok putus segala macam senjata musuh Demikian hiang-hiang tertawa Lalu mencabut tiga lembar rambut diletakkan pada mata pedang Katanya pula Menurut ayah Pedang pusaka yang asli dapat membuat putus rambut yang ditiupkan Entah ini bisa atau tidak ketika ia tiup rambutnya itu Rambutnya itu putus menjadi enam potong Seperti tingkah anak-anak Hiang-hiang bertepuk-tepuk tangan ke girangan Juga cengtong akan mencobanya Dia ambilnya sapu tangan untuk dilolos selembar sutranya Lalu dilempar ke atas Sekali tabas, benang sutra itu putus Tanpa merasa, Chiao Chong dan Sammo ikut berseru memuji Diam-diam Chiao Chong mengeluh Pedang lengbit kiam kepunyaannya itu Sekalipun dapat menabas putung lain senjata Tapi masih kalah dengan pedang pusaka di tangan ketua Hang Hwa 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 Tentu saja Chiao Chong dan Sammo sangat mengiri sekali Sekalipun pokiam ini sakti Tapi tak dapat membasmi sipian banyak sekali kawanan serigala Tak ada gunanya, kata Kehok mengelah nafas Peta ini jelas melukiskan bahwa kota kuno itu didirikan di sekeliling sebuah gunung yang puncaknya menjulang ke langit Dan menurut peta, gunung itu terletak tak jauh dari sini Semestinya bisa terlihat Heran, mengapa tidak tertampak kata Cheng Tong pula pelahan-lahan Ah, tak perlu kasih bukan Taruh kata gunung itu diketemukan Apa gunanya ujar hiang-hiang Kita bisa loloskan diri ke sana Di situ ada rumah dan bentengnya sahut Cheng Tong Benar, seru Kehok Seraya loncat berdiri di atas pelana kuda Ia memandang ke arah barat Namun seperti tadi, tak melihat suatu apapun lagi Selama itu, Cheng Tong dan Sammo terus mengawasi dengan heran Mereka berempat pun rundingkan Kehrolos dari situ Tapi tidak memberi hasil Ketika hari mulai malam, hiang-hiang membagikan ransum kering pada semua orang Mereka bergiliran menjaga Pada saat itu, hiang-hiang teringat akan anak rusak piaraannya di rumah Entah sudah diberi makan entah belum Ia menungap ke atas, pikirannya melayang jauh ke rumah Ci, lihatlah itu tiba-tiba hiang-hiang berteriak seraya menunjuk ke langit Ketika Cheng Tong memandangnya, tampak di tengah udara Ada sebuah titik hitam yang diam tak bergerak Cheng Tong tanyakan benda apakah itu pada seng adik Itu adalah seekor burung alap-alap Tadi kulihat burung itu terbang lewat di sini Heran, mengapa bisa berhenti di atas udara Cheng Tong mengira adiknya salah lihat tadi Tapi hiang-hiang tetap berkukuh Terima kasih telah menonton!